Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setiap amalan perbuatan bayi kita, Allah lipat gandakan pahalanya. Di bulan ini juga dikatakan bahwa Allah membuka pintu surga lebar-lebar dan menutup pintu neraka rapat-rapat. Tapi kenapa di bulan yang penuh berkah ini, penuh ampunan, dan penuh rahmat ini, Allah masih mengatakan masih banyak orang yang celaka? Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ahmad, Setelah kalah seorang hamba yang mendapati bulan Ramadan, kemudian Ramadan berlalu dalam keadaan dosa-dosanya belum diampuni. Hadis seriwayat Ahmad Jadi hadis ini memperingatkan kepada kita bahwa masih banyak orang yang celaka di bulan Ramadan. Siapakah mereka? Mereka adalah orang-orang yang Allah kasih kesempatan untuk bisa masuk ke bulan Ramadan, melaksanakan puasa di bulan Ramadan, Tapi mereka malah menyanyiakan bulan Ramadan begitu saja. Bahkan mereka melakukan maksiat-maksiat di bulan Ramadan. Sebagaimana Allah lipat gandakan pahala ketika kita beramal solih, maka di bulan Ramadan ini juga Allah lipat gandakan dosa-dosa bagi mereka yang melakukan maksiat-maksiat. Jadi, mari kita sama-sama bermuhasabah apakah kita sudah bisa memaksimalkan waktu yang Allah kasih? Apakah kita sudah bisa memaksimalkan ibadah-ibadah kita di bulan Ramadan ini? Dan apakah puasa kita bernilai di mata Allah? Tidak ada kata terlambat. Mari kita sama-sama berikhtiar untuk meraih ampunan Allah, untuk meraih rahmat Allah dan keberkahan di bulan Ramadan ini. Dengan banyak beramal solih, dengan banyak berinteraksi dengan Al-Quran, membaca Al-Quran, menghafal Al-Quran, berbuat baik kepada orang tua, belajar dengan sungguh-sungguh, dan basih banyak lagi amalan soleh yang bisa kita lakukan di bulan Ramadan ini. Mudah-mudahan Allah memberikan kemudahan kita dalam beribadah dan istiqomah melaksanakan ibadah-ibadah di bulan Ramadan ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.